Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Unde Di video kali ini kita akan Membuat bolu kukus coklat tos Cara membuatnya pun sangat gebang banget ya Teman-teman, tanpa oven dan Juga tanpa mixer Jadi bagi teman-teman yang akan ingin tahu Gimana cara aku bikinnya, kalian harus Tonton dulu videonya sampai selesai Terima kasih Pertama-tama tuangkan 2 saset Coklat tos drink, kita taruh Di dalam mangkuk kecil ataupun gelas Kemudian kita tuangkan 100 ml air panas Diaduk-aduk Sampai coklat tosnya larut Selanjutnya kita sesekan Terlebih dahulu Pecahkan 2 budur telur suhu ruang 110 gr gula pasir Atau bisa disesuaikan dengan selera Vanili bubuk Kira-kira setengah sendok teh Kemudian ini kita Kocok lepas sampai gulanya larut Dan sampai telurnya Sedikit berbuih Kemudian kita akan masukkan 130 gr tepung terigu Beroteng sedang Lalu tambahkan juga 1,4 sdk soda kue Dan 1,4 sdk baking powder Dimasukkan sambil diayak Selanjutnya ini kita aduk-aduk Lalu masukkan Larutan coklat tos ding yang tadi Kita bikin Aku tambahkan juga 1 sdk kental maris coklat Kira-kira 40 gr Kita aduk Sampai semuanya Tercambur merata Kemudian aku tambahkan 50 ml minyak goreng Aduk lagi Sampai tercampur rata Boleh juga menggunakan Bantuan spatula ya teman-teman Pastikan tidak ada minyak goreng Yang mengedap di dasar adonan Untuk layangnya Sudah aku lesin Menggunakan sedikit margarin Dan sudah aku tabur Dengan sedikit tepung terigu Untuk ukurannya Ini 16 cm Kita tuangkan Seluruh adonan Kedalam loyang Dan disini Untuk panci pengukusnya Airnya sudah mendidih Kita masukkan loyangnya Dan akan kita kukus Kurang lebih selama 30 menit Kukus Menggunakan api sedang Dan untuk mengatas kematangannya Gunakan lidih seperti ini Apabila sudah Tidak ada adonan yang menempel Berarti dia sudah mateng Kita angkat Kemudian keluarkan dari layangnya Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Bolu kukus kita sudah mateng Hasilnya sangat cantik banget Dan untuk rasanya ini aku jamin super duper enak banget Dia super lembut Cara bikinnya gampang Bahannya juga sangat simpel sederhana Jadi sangat mudah untuk diperaktekin di rumah Oke sekian dulu video hari ini Semoga kalian suka Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Yundi Yundi Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati